Kemudian, Bapak ingin mengingatkan kalian mengenai hukum Ohm. Hukum Ohm, bahwa besarnya resistor itu sama dengan tegangan listrik dibagi I. Oke, tegangan listrik dibagi I. Namun, untuk kasus ini, nanti ada beberapa yang perlu diperbaiki. Jadi gini, hukum Ohm itu secara umum rumusnya adalah R sama dengan V dibagi I. Namun, ini nanti Bapak buatkan segitiga rumusnya. Karena akan dipakai untuk rangkaian listrik arus bolak-balik. Yang ini berarti tegangan. Jadi tidak Bapak pakai simbol ya, tegangan ini arus, yang ini hambatan. Berangkat dari rumus dasarnya, rumus dasarnya kan untuk hukum Ohm itu tegangan I dengan R gitu ya. Nah, tapi yang kita gunakan adalah ini, tegangan arus dan hambatan. Nah, jadi untuk resistor, Maka akan ada tegangan pada resistor, VR namanya. Akan ada tegangan pada induktor, VL namanya. Akan ada tegangan pada kapasitor, VC namanya. Gitu. Nah, sebenarnya rumusnya itu sama saja, hanya identik. Kalau untuk R sudah beres kita. R sama dengan V, tegangan di R, dibagi arus listriknya, IR ya kan? Nah, kalau untuk induktor, hambatannya ditulis XL. Jadi hambatan untuk L ini tulisannya XL. Lebih besar daripada S dan M untuk ukuran ya. Kalau untuk XL itu kan. Ada juga XXL. Ada yang triple XXXL untuk ukuran yang di atas 90 kg. Nah, untuk hambatan XL ini sama dengan VL, tegangan L dibagi IL. Terus kalau untuk yang C namanya XC. Sama dengan VC dibagi IC. L h their... Terus. Sama dengan Mindy. Terima kasih.